Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Holtikulture dan Perkebunan Provinsi Bungkulu, untuk penyaluran pupuk subsidi periode September ini sudah sebanyak 38.000 ton. Terdiri dari pupuk jenis urea sebanyak 14.379 ton dan pupuk NPK 23.743 ton dengan total alokasi 26.000 ton. Sementara itu, untuk jenis pupuk NPK formula khusus, untuk tanaman kakao masih nol realisasi dengan alokasi sebanyak 11 ton. Ketua Tim Kerja Seksi Pupuk dan Alsintan Dinas Tanaman Pangan Holtikulture dan Perkebunan Provinsi Bungkulu, Dasriana menyampaikan, diprediksi hingga akhir tahun penyaluran pupuk akan meningkat, mengingat saat ini sejumlah wilayah mulai musim tanam sawah. Sedangkan untuk NPK formula khusus setelah dikonfirmasi ke sejumlah wilayah, terutama kota Bungkulu, terkait tidak adanya yang akan menebus NPK khusus, maka akan ditarik oleh pemerintah pusat. Kabupaten yang paling banyak realisasinya itu ada di Kabupaten Selumah. Urea-nya selumah ini sudah mencapai 71,17 persen, sedangkan untuk pupuk NPK-nya selumah ini sudah mencapai 74,53 persen. Jadi untuk sementara ini, realisasi yang terbesar ada di Kabupaten Selumah, yang kemudian disusul juga Kabupaten Bungkulu Selatan. Dian Baya Erika, RBTV, melaporkan.